Shalom mempelai Kristus, kita ada di bulan Desember 2020, bulan Natal kalau orang bilang. Dan mempelai Kristus semuanya, di bulan ini kita akan bicara banyak tentang fulfilling your destiny, tentang menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Bulan demi bulan sudah kita lalui dan ini adalah ujung dari tahun 2020, di mana visi besar gereja kita berbicara tentang mengkuduskan keluarga kita. Kata kudus memiliki salah satu aspek arti yaitu mengkhususkan, memberikan kekhususan, waktu khusus bagi keluarga kita. Sehingga keluarga bisa menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi kita. Nah biarlah di bulan Desember ini kita merefleksi diri kita, apakah keluarga sudah sungguh-sungguh menempati tempat spesial di dalam hidup kita. Yosua pernah berkata kepada bangsanya, silahkan kau memilih Allah yang mana yang kau akan sembah. Tetapi Yosua mengambil keputusan, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan tetap menyembah Allah Yehovah. Biarlah keputusan yang berani dan keputusan yang sama ini diambil oleh mempelai Kristus semuanya. Bahwa kita dan seisi rumah kita, kita menyembah Tuhan Yesus Kristus. Saudara ku, pengenalan akan Tuhan itu Tuhan tuntun dengan luar biasa sepanjang tahun ini. Dimana kita mengalami kondisi new normal. Kita ada waktu banyak dengan keluarga kita. Tuhan memberi kesempatan untuk itu. Jangan sampai terlewat begitu saja. Tahun ini kita dipenuhi dengan work from home, school from home, semua dilakukan di rumah. Dan biarlah itu menguatkan kasih kita satu sama lain dan kasih keluarga kita kepada Tuhan. Sehingga tergenapilah rencana Tuhan sepanjang tahun ini. Keluarga kita, kita khususkan untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Dan juga kita mengalami pengenalan akan Allah melalui kesaksian demi kesaksian yang kita saksikan tiap minggu di acara kuasanya tak terbatas. Biarlah itu juga menambah kekuatan iman kita dan seluruh isi keluarga kita. Untuk tetap percaya dan bersuka cita di dalam hadirat Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Nah, untuk kuasanya tak terbatas kali ini, biarlah saudara membuka hati, terima suatu kesaksian hidup dan pengajaran firman. Dimana itu menambah kasih kita kepada Tuhan. Pastikan saudara menyaksikannya bersama keluarga saudara. Mari kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur, walaupun pandemi ini mungkin hal yang sulit bagi kami. Tetapi kami boleh melihat sisi baik dimana rencana Tuhan untuk menyatukan keluarga kami semakin kuat. Dan di ujung tahun ini kami semakin mengasihi satu sama lain. Dan tergenapi rencana Tuhan untuk kami mengkhususkan, menguduskan keluarga kami. Terima kasih biarlah keluarga kami kami persembahkan di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap membuka hati untuk mendengar kesaksian yang mengubahkan kehidupan seseorang yang juga mengubahkan kami sekeluarga. Dalam nama Yesus. Amen. Tuhan memberkati. Shalom saudara terkasih. Marilah kita pada kesempatan kali ini, kita sama-sama menyerahkan diri kita. Kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup di dunia ini adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan marilah kita dengan sekenap hati menyerahkan diri untuk dipakai sebagai alatnya. Yang kudus dan yang berkenan. Haleluya. Tuhan inilah hidupku Ku serahkan padamu Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikku Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan ini kerinduanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Tuhan inilah hidupku Tuhan inilah hidupku Ku serahkan padamu Tuhan inilah hidupku Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikku Jadikan kami terang Jadikan kami terang Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan ini kerinduanku Tuhan ini kerinduanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Kau kenapi janjimu Kau kenapi janjimu Bagi setiap kami Bagi bangsa kami Haleluya Kau sungguh Allah yang hidup Allah yang begitu baik Dalam hidup kami Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Terpujilah namamu Kau kudus-kudus Tuhan Allah yang mulia Allah yang setia Oh Segala kemuliaanmu Kami berikan padamu Karena kau yang layak Tuh disembah Haleluya Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupmu Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu 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 Saya memutuskan untuk kuliah akuntansi Di salah satu perguruan tinggi negeri di kota Yogyakarta Waktu itu saya mendaftar SNMPTN Yaitu jalur prestasi untuk masuk di perguruan tinggi negeri Dengan kesombongan saya Dengan kebisaan saya Dengan keangkuhan saya Saya mendaftar Dan sampai di hari pengumuman Di saat semua anak-anak deg-degan Was-was menerima hasil keputusan SNMPTN Di situ saya merasa santai-santai saja Karena saya merasa sudah hebat Saya merasa nilai saya sudah cukup baik Tetapi pada kenyataannya Saya tidak lolos masuk SNMPTN Jurusan akuntansi Di salah satu perguruan tinggi negeri Di kota Yogyakarta Di saat itu Sedih Tetapi tidak terlalu Karena saya merasa Masih ada jalan di SBMPTN Yaitu jalur tes Dan juga ujian mandiri Lalu saya mempersiapkan diri Untuk belajar Selama satu bulan Mengambil tambahan di sekolah Dan juga Mengambil tambahan di pimpinan belajar Selama satu bulan full Saya belajar Mempersiapkan Untuk tes SBMPTN Tetapi sayangnya Di Hamin 4 Saya Tes SBMPTN Tiba-tiba Badan saya drop Dan Sampai 3 hari Saya tidak kunjung membaik Dan di hari Senin Hamin 1 Saya ujian SBMPTN Yaitu di hari Selasanya Saya melakukan cek darah Dan ternyata Saya Terkena tipes Dan bapak ibu saudara Bisa membayangkan Ketika Seseorang sakit tipes Badan sangat lemas Dan Biasanya Terkapar di kasur Tidak bisa melakukan banyak aktivitas Tetapi Karena saya merasa Saya harus Melakukan tes SBMPTN Sehingga Saya tidak Untuk bed rest Dan saya tetap Memaksakan diri saya Untuk Mengikuti Tes SBMPTN Tetapi Sayangnya Kembali lagi Karena Badan yang tidak fit Badan yang tidak sehat Akhirnya Saya tidak Bisa Mengerjakan Secara maksimal Tes SBMPTN Dan hasilnya pun Saya tidak Diterima Melewati Jalur SBMPTN Selang beberapa hari Dari tes SBMPTN Saya mengikuti Ujian mandiri Tetapi Keadaan saya Juga Belum cukup baik Malah Tiba-tiba Ada bintik-bintik Merah Dimana Mengindikasikan Demam berdarah Sehingga Waktu itu Juga saya kurang fit Tetapi Saya memaksakan diri Untuk pergi ke Kota Yogyakarta Untuk melakukan Ujian mandiri Dan kembali lagi Hasilnya Saya tidak Diterima Di jalur Ujian mandiri Masa-masa itu Merupakan Masa-masa terendah Dalam hidup saya Saya marah Saya kecewa Saya sedih Saya tidak Terima Dan Saya berontak Sama Tuhan Saya bertanya Kepada Tuhan Kenapa Tuhan Begitu Jahatnya Sama saya Saya Kecewa Sama Tuhan Karena Saya merasa Saya sudah Pelayanan Saya sudah Kegereja Saya sudah Melakukan Firmannya Tapi Kenapa Saya Tidak bisa Memiliki Apa yang Saya inginkan Sedangkan Di sisi yang lain Saya punya Teman-teman Yang tidak Pernah Tidak Pernah Berdoa Tetapi Mereka Dengan mudahnya Diterima Di pergeruan Tinggi negeri Favorit Dan Mereka bisa masuk Di jalur prestasi Saya cukup Marah Sama Tuhan Waktu itu Saya cukup Kecewa Sama Tuhan Waktu itu Dan Saya beruntung Saya punya Kedua orang tua Yang terus Mengingatkan saya Bahwa God is good All the time Apapun Yang terjadi Dalam hidup kita Itu Merupakan Bagian dari Rancangan Tuhan Untuk memproses Hidup setiap kita Dan Waktu itu Juga Di masa saya Hopeless Di masa saya Yang sudah tidak Punya harapan Waktu itu Di bulan Agustus Dimana Banyak teman-teman Saya yang sudah Mulai Mempersiapkan diri Untuk mengikuti Ospek Di saat itu Saya belum Diterima Juga Di Perguruan Tigri Manapun Di pagi hari Di suatu hari Waktu itu Orang tua saya Berkata Apakah kamu mau Untuk kuliah di kota Salatiga Saya ingat Betul Waktu itu Saya sangat menolak Sekali kuliah di Salatiga Karena saya tahu Kota Salatiga ini Kota kecil Kota pensiunan Tidak ada Mall Tidak ada tempat Nongkrong Seperti saat ini Yang kafe di Salatiga Sudah cukup banyak ya Tetapi saat itu Benar-benar Belum ada Kafe-kafe Sehingga saya Cukup menolak Waktu itu Tetapi kembali lagi Kedua orang tua saya Selalu mengingatkan Saya bahwa Ayo lah Kita belajar taat Sama Tuhan Ayo cari Apa yang dimau Tuhan Dalam hidupmu Dan Dengan Terpaksa Waktu itu Akhirnya Mengiakan Apa yang dikatakan Oleh kedua orang tua saya Dan akhirnya kami berangkat Kota Salatiga Untuk Mulai mendaftar Tetapi Karena di saat itu Saya juga sudah Cukup hopeless Dan Ditambah Ketika itu Saya ingin Masuk akuntansi kan Sehingga Saya ingin mendaftar Di akuntansi Tetapi sayangnya Saat itu Jurusan akuntansi Kuotanya sudah full Sehingga Saya sudah tidak bisa Mendaftar lagi Di jurusan akuntansi Dan Saya sudah menyerahkan Kepada kedua orang tua saya Untuk memilih Jurusan apapun Yang mereka mau Untuk saya berkuliah Nah Disitu Kedua orang tua saya Memilih psikologi Kenapa memilih Psikologi Karena Sebenernya Kalau kita Tarik Flashback Di masa SMA Ketika saya masuk Di SMA Negeri Saya tergabung Di Kerohanian Kristen Jadi sebuah Organisasi Anak-anak Tuhan Di sekolah negeri Dimana kami Merupakan Minoritas Dan Kami bersekutu Saling Memberikan ruang kesaksian Saling menguatkan Dan Disitu kami Saling terbuka Dan Saya melihat Bahwa Banyak teman-teman Yang punya latar belakang Yang Tidak seberuntung saya Punya latar belakang Yang kelam Punya permasalahan hidup Yang cukup kelam Dan Di saat itu Saya sempat sharing Sama kedua orang tua saya Saya pengen jadi berkat Buat mereka Saya pengen Bisa membantu mereka Dan Disitu Di masa kelas 1 SMA Itu Orang tua saya Sempat bilang Ya sudah Kamu kuliah psikologi aja Kamu bisa belajar Banyak hal tentang manusia Dan Kamu bisa membantu mereka Untuk Bagaimana mereka Menghadapi Setiap permasalahan Yang mereka Hadapi Tetapi Kembali lagi Karena Keangguhan saya Karena Karena Saya merasa mampu Karena saya merasa hebat Saya Lebih menuruti Keinginan daging saya Saya Masuk ke akuntansi Tetapi Ketika Saya ada di Kota Saltiga Ketika saya memutuskan Untuk kuliah di jurusan apa Kedua orang tua saya Memutuskan untuk kuliah Di psikologi Dan akhirnya Saya diterima Di fakultas psikologi Di UKSW Saya berkuliah Selama Kurang lebih Tiga setengah tahun Saya berproses Di kota Saltiga Dan Saya juga bergabung Di pelayanan Di pujian Dan juga Di komunitas Anak muda Saya Dipercayakan juga Melayani singers Dan juga Dipercayakan lebih lagi Sebagai Worship leader Dan saya masih ingat Ketika saya pelayanan Pertama kali Worship leader Saya pelayanan Di komunitas Anak muda Yaitu The Generation of Arrows Dan Waktu itu Karena Saya baru pertama kali Datang Saya dengan malu-malu Tetapi Rekan-rekan youth Teman-teman muda Di sana Cukup welcome Sangat welcome Bahkan Dan saya Cukup diterima Di sana Dan akhirnya Saya bergabung Menjadi Pengurus Generation of Arrows Selama Saya berkuliah Di Kota Salatiga Selama di Kota Salatiga Saya diproses Dari bentuk Tuhan Sedemikian rupa Kalau Saya bisa bilang Kota Salatiga Ini Merupakan Kota Yang memiliki Pengaruh Yang cukup besar Dalam hidup saya Tuhan Memproses saya Begitu dasyat Begitu luar biasa Lewat pelayanan saya Di bidang pujian Maupun di Komunitas Anak muda Saya Bersama pengurus Bekerja sama Untuk membuat sebuah Kegiatan Untuk membuat sebuah Program kerja Untuk Mengadakan Aktivitas Kegiatan Yang menarik Bagi mahasiswa Di Kota Salatiga Tuhan kembali Terus ingatkan saya Bahwa Ladangmu adalah Anak muda Ladangmu adalah Anak muda Jadilah berkat Jadilah Inspirasi Jadilah Dampak Untuk anak-anak muda Dan saya Begitu Bahagia Begitu senang Begitu excited Ketika saya bisa Terus melayani Tuhan Melewat talenta Yang sudah Tuhan Berikan dalam hidup saya Sehingga cerita Sampai di akhir Perkulihan saya Mulai saya Memutuskan untuk Harus bekerja Di mana Dan di kota mana Saya mulai berfikir Saya menginginkan Untuk Bekerja sebagai HRD Di sebuah perusahaan Karena saya memiliki Pengalaman magang Waktu itu Di HRD Di sebuah rumah sakit Di kota Solo Dan saya cukup Enjoy Dengan pekerjaan itu Lalu saya berfikir Ya sudah saya ingin Bekerja sebagai HRD Lalu Ketika Kita sedang mencari Lewangan pekerjaan Biasanya Apapun pekerjaannya Kita akan apply Dan sama Itu yang hal yang Saya lakukan juga Ketika di bulan Juni 2019 Saya mulai apply Di beberapa perusahaan Termasuk Saya apply Di salah satu sekolah Walaupun Saya tidak ingin Menjadi guru Saya iseng-iseng Untuk memasukkan Lamaran pekerjaan Di Sebuah Sekolah Di kota Surabaya Lalu sehingga cerita Sekolah tersebut Menghubungi saya Dan mengundang saya Untuk melakukan Proses Rekrutmen Di kota Surabaya Tetapi Saat itu Saya berfikir bahwa Saya tidak Menginginkan Untuk menjadi seorang guru Saya lebih Mementingkan Lamaran pekerjaan Saya Sebagai HRD Sehingga Saya menolak Waktu itu Dan Di saat itu Juga Dari Pihak Yayasan Dari pihak sekolah Yang menelpon saya Berkata bahwa Ini Merupakan Seleksi Terakhir Dan Setelah ini Anak-anak Yaitu para siswa Akan libur Kenaikan kelas Sehingga sudah Tidak ada lagi Proses recruitment Untuk guru Lalu Saya dengan Pede Dengan percaya diri Saya mengatakan Oke Tidak apa-apa Saya tidak akan Lanjut proses Recruitment Di sekolah tersebut Dan akhirnya Saya melanjutkan Proses Lamaran pekerjaan Di beberapa perusahaan Tersebut Lalu Saya melakukan Tes Lalu Saya pergi Dari kota Ke kota Untuk melakukan proses Lamaran pekerjaan Dan Saya diterima Di beberapa perusahaan Tetapi Saya tidak jadi Bekerja Di perusahaan-perusahaan Tersebut Dikarenakan Ada beberapa hal Yang kurang cocok Ada beberapa hal Yang tiba-tiba Saja Menghalangi Saya Untuk bekerja Di Perusahaan-perusahaan Tersebut Entah itu Dari segi kota Yang menjadi pertimbangan Atau juga Dari segi Peraturan perusahaan Dan Sampai Di akhir Juni Saya sudah Melakukan Proses Lamaran pekerjaan Di tiga Sampai empat Perusahaan Tetapi hasilnya Juga Belum terlihat Lalu Saya melihat Iklan Job Fair Di UKSW Dan ternyata Ada Sekolah Yang Saya Waktu itu Apply Yang akan Bergabung Di Job Fair Di akhir Juni Dan Waktu itu Di saat saya Sedang hopeless Mencari pekerjaan Pekerjaan Saya cukup Bingung Kenapa kok Tidak Segera mendapat Pekerjaan Saya sempat bertanya juga Sama Tuhan Tuhan Apa ya Yang salah Dalam hidup saya Apa ya Yang salah Dalam proses saya Mencari pekerjaan Apa sih yang Tuhan Mau Untuk saya kerjakan Di pekerjaan saya Disitu Tuhan Kembali ingatkan Bahwa Ingat Apa yang jadi passionmu Ingat Apa yang jadi panggilanmu Saya kembali merenungkan Merenungkan Dan merenungkan Beberapa hari Dan Tuhan Kembali ingatkan Bahwa Saya pengen Jadi berkat Untuk anak muda Saya pengen Bergerak Di anak muda Dan Akhirnya Saya mulai Apply lagi Di sekolah Tersebut Dan Puji Tuhan Ada Lowangan pekerjaan Untuk guru BK Saat itu Dan Hanya satu-satunya Jadi Yang dibutuhkan Hanya satu guru Dan Saya melakukan Proses Lamaran pekerjaan Mulai dari tes Sampai Wawancara Dan juga Tes kesehatan Dan Puji Tuhan Akhirnya Saya diterima Dan Sekarang Saya bekerja Sebagai guru BK Di salah satu SMA Di kota Surabaya Pada awalnya Pada awalnya Saya berfikir Sangat sulit bagi saya Menjadi seorang guru Apalagi seorang guru BK Dimana Notomene Orang-orang Atau anak-anak Berfikiran Bahwa guru BK Merupakan Guru yang killer Guru yang menyeramkan Guru yang bisa menghukum Tetapi Saya sangat terkejut Bahwa di sekolah ini Justru Guru BK Menjadi sahabat Bagi para siswa Guru BK Menjadi jawaban Bagi para siswa Kami melakukan Counseling Kepada seluruh siswa Yang kami Ampu Dan Saya mendapat Banyak berkat Dan Tuhan Kembali dengan jelas Menyatakan bahwa Ini loh Rancanganku Ini loh Yang Aku mau Kamu gerak Ini loh Yang aku mau Untuk engkau kerjakan Dan Saya cukup enjoy Saya sangat Terberkati sekali Dengan pekerjaan Saya sekarang Saya bisa Sharing Tentang hidup saya Saya bisa Sharing Tentang kebaikan Tuhan Dalam hidup saya Kepada anak didik saya Dan setiap hari Saya terus belajar Mengasah diri saya Untuk bisa memberikan Yang terbaik Untuk Anak-anak yang Saya layani Dari sini Dari kisah Perjalanan hidup saya Saya belajar Saya belajar bahwa Kita harus Belajar Untuk Mengerti Apa yang Dimau Tuhan Bukan lagi Memaksakan Apa yang kita Mau Bukan lagi Memaksakan Apa yang Kita inginkan Bukan lagi Memaksa Tuhan Tetapi Marilah kita Bersama-sama Belajar Untuk Belajar Bertaat Kepada Tuhan Apa yang Dimau sama Tuhan Apa yang Diinginkan sama Tuhan Untuk kita kerjakan Dalam kehidupan kita Apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara saat ini Apakah Engkau seorang Mahasiswa Apakah Bapak Ibu Saudara Bekerja Di sebuah instansi Tertentu Mari kita Tidak hanya sekedar Bekerja Tetapi Kita lakukan Pekerjaan ini Untuk Tuhan Untuk membawa Nama Tuhan Dimuliakan Karena Hidup kita Menjadi berkat Bukan Ketika kita di gereja Mungkin Ketika kita di gereja Kita pelayanan Kita Aktif Tetapi Pelayanan yang sesungguhnya Adalah Ketika kita Bisa ada Di masyarakat Di lingkungan kita Apakah kita Bisa menjadi berkat Untuk orang Di sekeliling kita Apakah Kehadiran kita Mencerminkan Tuhan Apakah Kehadiran kita Ini Menjadi dampak Buat orang lain Apakah Melalui perbuatan Kita Tuhan Dimuliakan Dan saya teringat Ada sebuah ayat Firman Tuhan Dalam Yeremia 29 Ayat yang ke-11 Saya akan bacakan Untuk kita semua Sebab Aku ini mengetahui Rancangan-rancangan Apa yang ada Padaku Mengenai kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk memberikan Kepadamu Hari depan Yang penuh harapan Bapak Ibu Dan saudara sekalian Di masa pandemi ini Situasi Yang cukup sulit Ini Mari bersama kita Belajar untuk Bersyukur Belajar untuk Taat Belajar untuk Mencari Apa yang Tuhan Kehandaki Dalam kehidupan Kita Untuk kita bisa Kerjakan Dalam Seluruh aspek Kehidupan Biarlah hidup kita Semakin hari Semakin menjadi Berkat Biarlah hidup kita Semakin hari Semakin jadi Dampak Biarlah hidup kita Semakin hari Semakin bersinar Semakin menjadi Garam Dan terang dunia Dan Semoga kesaksian Bisa menjadi Berkat Bapak Ibu Saudara sekalian Bisa menjadi Kekuatan Bapak Ibu Tuhan Yesus Memberkati Shalom Mempelai Kristus Firman Tuhan Yang sangat kuat Berbicara Pada Bulan ini Adalah Yeremia 29 Ayat 11 Tuhan Berfirman Bahwa Aku Mengetahui Rancangan Rancangan Apa yang ada Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang penuh Pengharapan Saudara ku Ini Yang berfirman Sang Pemilik Masa Depan Dia berkata Bahwa Rancangan Hidup kita Semua Anak-anak Tuhan Adalah Rancangan Masa Depan Yang penuh Pengharapan Kalau Tuhan Yang memiliki Masa Depan Berkata seperti itu Untuk Apa kita Khawatir dengan Masa Depan kita Saya menjadi ingat Akan kisah Tuhan Yesus Pada saat Dia mengajak Murid-muridnya Baiklah kita Bertolak Keseberang Artinya Apa Kalau Yesus Berkata Kita akan Keseberang Berarti Kita pasti Sampai Keseberang Walaupun kemudian Kenyataannya Di tengah Perjalanan Terjadi Bada yang besar Angin sakal Yang membuat Ketakutan Dan membuat Panik Seisi kapal Tetapi Badai itu Diredakan Oleh Yesus Karena Yesus Tetap pegang Janjinya Bahwa Kita Akan Keseberang Bukan Tenggelam Di tengah Danau Saudara ku Apa yang Tuhan Firmankan Ya Dan amin Dan Kita harus Percaya Bahwa Tuhan Sudah Ada Di masa depan Kita Menanti kita Di sana Di masa depan Yang penuh Pengharapan Yang cemerlang Bukan masa depan Atau rancangan Dan kecelakaan Tetapi Rancangan Damai sejahtera Tuhan Sudah Ada Di sana Nah Sekarang bagian kita Seringkali Di dalam Keterbatasan Kita Kebodohan Kita Pada saat Kita berjalan Menuju masa depan Kita Seringkali Bingung Dengan arah Kita sepertinya Disuruh Pergi ke satu Tempat Tanpa Tahu Lokasi Maupun tidak Membawa peta Apa-apa Itu bukan masalah Saudara Karena Yang berjalan Bersama kita Adalah pribadi Yang menjanjikan kita Pasti Sampai Ketujuan Asal kita Berpegang Kita Melekat Kepada Sang Pemberi janji Apapun Keadaan Menuju ke sana Ketakutan Ansaman Ataupun Kebingungan Jangan sampai Itu mengalihkan Pandangan Kita Dari Sang Pemberi janji Jangan Melihat Kondisi Sekarang Lalu kita Putus asa Dan menyerah Tetapi Pada saat Kondisi sulit Menghadang Perjalanan kita Menuju masa depan Yang cerah Kita Pandang Sang pemberi janji Yang tidak Melepas kita sendiri Tetapi Berjalan Dengan kita Sama Halnya Dia meredakan Badai Demikian Badai-badai kehidupan Yang menghalangi Perjalanan Menuju Keseberang Masa depan Yang penuh pengharapan Itu akan diredakan Oleh Tuhan Asal Kita Percaya Kepadanya Karena Kisah itu Yesus Sempat Menegur Para Murid Kenapa Engkau Kurang Percaya Sehingga Ketakutan Dan bahkan Mengatakan Binasa Tidak Yesus Menjanjikan Kita Sampai Keseberang Saudaraku Sebagai manusia Kita cenderung Ingin tahu Masa depan Makanya Banyak Peramal-peramal Yang laku Saudara Banyak Orang-orang Yang ingin Mengatakan Masa depan Dan itu Diikuti Karena orang Cenderung Ingin tahu Masa depannya Saudaraku Yang penting Bagi Tuhan Adalah Kita percaya Kepadanya Masa depan Sudah Menjadi Milik kita Tinggal kita Berjalan Kesana Dengan mata Tertuju Kepada Sang Pemberi Janji Bukan Tertuju Pada Halangan-halangan Yang terjadi Jangan Pernah Berkata Bahwa Hidupku Selesai Tidak Ada Pengharapan Pintu Sudah Tertutup Kalau Sebuah Kalimat Ini Semua Sudah Titik Tidak Bisa Diperbaiki Lagi Jangan Takut Tuhan Maha Guasa Tuhan Sanggup Meletakkan Koma Di bawah Titik Itu Dan Perjalanan Hidup Kita Terus Berlanjut Sampai Masa Depan Yang Penuh Pengharapan Seperti Halnya Saudari Kita Zila Mengalami Banyak Pergumulan Ketidaktahuan Tentang Masa Depannya Tetapi Kemudian Berusaha Mengucap Syukur Dan Percaya Dan Tuhan Membawa Kepada Kehidupan Sekarang Ini Masih Banyak Hal-hal Yang Indah Dan Cerah Di Masa Depannya Demikian Buat Kita Semua Bagi Saudara Yang Sedang Bergumul Hari Ini Putus Asa Hari Ini Ketakutan Hari Ini Akan Masa Depan Jangan Pandang Masalah Pandang Tuhan Yang Berjalan Bersama Kita Demikian Renungan Kita Dan Apa Yang Bisa Kita Petik Pelajaran Dari Kesaksian Sudari Kita Biarlah Ini Menguatkan Dengan Memberikan Masa Depan Yang Penuh Pengharapan Tuhan Menunggu Di Sana Dan Juga Tuhan Berjalan Bersama Kita Menuju Kesana Percayalah Pasti Kita Sampai Di Masa Depan Itu Tuhan Memberkati Kita Semuanya Mari Kita Berdoa Saat Ini Kami Menyatukan Hati Bersama Mempelai Kristus Semuanya Terima Kasih Untuk Pelajaran Kehidupan Dimana Tuhan Yang Berjanji Tuhan Pasti Menggenapi Dan Salah Satu Janji Tuhan Yang Kami Percaya Adalah Masa Depan Kami Yang Penuh Pengharapan Bukan Masa Depan Yang Suram Oleh Sebab Itu Saat Ini Kami Sehati Berdoa Bagi Siapapun Mempelai Kristus Atau Bagi Kami Yang Sedang Mengalami Keputus Asaan Mengalami Ketakutan Kekuatiran Akan Masa Depan Biarlah Tuhan Saat Ini Kami Memilih Untuk Memandangkan Muka Dan Hati Kami Hidup Kami Kepada Tuhan Sang Pemberi Janji Yang Juga Berjalan Bersama Kami Untuk Membawa Kami Kep masa Depan Yang Tuhan Janjikan Biarlah Kami Tidak Takut Menghadapi Kenyataan Atau Fakta Di Depan Mata Tetapi Dengan Iman Dalam Nama Yesus Amen Tuhan Memberkati Kita Semua Terima